Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk, secangkir saja pun pada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Di zaman ini, banyak tipe orang yang menyebut diri pengikut. Ada pengikut yang karena ikut-ikutan, ada yang ikut karena menguntungkan kalau diikuti, ada yang ikut karena dipaksa dan terpaksa, ada juga yang ikut karena memang ingin ikut serta mengikuti. Ikut atau mengikuti menjadi hal pokok dalam hidup manusia. Ikut juga identik dengan meniru. Anak kecil diminta untuk meniru apa yang dikatakan atau diperbuat orang dewasa. Hari ini, Yesus juga sedang berbicara soal ikut dan mengikuti. Yesus menghendaki supaya manusia itu total dalam mengikuti jalannya. Mengikuti Yesus harus dengan sungguh-sungguh serta berani menanggung segala duka dan derita dalam hidup setiap hari. Yesus juga melanjutkan bahwa barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Hal ini jelas bahwa orang lain yang menyambut kita sebagai pengikut Yesus, sama dengan menyambut Yesus sendiri dan Bapanya. Mari, kita mulai sekarang sungguh-sungguh dalam mengikuti Yesus dengan sukarela. Mengikuti Yesus karena memang ingin mengikuti dan tidak ada embel-embel maksud lain. Mari kita semakin berusaha untuk setia dalam mengikuti Yesus. Kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai pelajar, belajar dengan baik dan jujur. Sebagai pekerja, bekerja dengan tekun dan disiplin. Sebagai pelayan masyarakat, maka melayanilah dengan tulus layaknya warga gereja dan masyarakat yang tak aturan dan kesepakatan. Pokoknya, berusaha untuk hidup baik seperti Yesus yang baik, sehingga orang lain yang menerima kita menerima Yesus dan juga Bapak di surga. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!